Bagaimana denganmu? Orang gila itu memandang leluhur iblis, penguasa negeri dan yang lainnya. Perhatikan apa yang kita lakukan. Kami tidak perlu banyak usaha. Rasanya seperti kami datang ke sini untuk bertamasya. Sang bangsawan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saya pikir, dengan kekuatannya, memasuki alam rahasia, dia masih bisa memberikan kontribusi. Namun akibatnya, hal itu menjadi beban bagi generasi muda ini. Gurun Tandus bergantung pada kekuatan sumbernya. Memasuki lautan bintang tergantung pada serigala bermata putih dan putri duyung. Menyerbu Pulau Bintang Tujuh, mengandalkan pedang orang gila dari segala kejahatan. Qin Fei Yang dan iblis hatinya sekarang mengandalkan Qin Fei Yang dan para iblis untuk menerobos sisa-sisa kuno di perairan timur. Meskipun mereka memang telah memberikan sumbangan kecil, namun jika dibandingkan dengan Qin Fei Yang, sumbangan mereka tidaklah seberapa. Jadi, betapapun menggodanya prinsip yang paling kuat, mereka tidak punya muka untuk memintanya. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Ini adalah usaha bersama kita untuk dapat sampai ke hari ini. Selain itu, kekuatan asli yang dikonsumsi juga diambil dari tangan Ji Su Yi bersama-sama. Jika bukan karena kamu, pasti situasinya berbeda sekarang. Qin Fei Yang tersenyum. Anda punya hati ini, kami sudah sangat senang. Sekarang ini adalah dunia anak muda. Jaga diri kalian, jangan risaukan kami yang sudah tua. Pembawa acara melambaikan tangannya dan tersenyum. Raja Dewa Tertinggi, Jitianjun, juga mengangguk. Hari ini berbeda dari masa lalu. Sekarang. Seperti kekuatan, anak-anak muda ini pada dasarnya telah melampaui mereka. Terutama Huo Wu. Semangat pertempuran roda akhir ini dapat digambarkan secara sederhana sebagai penghancur langit dan bumi. Qin Fei Yang melirik ke arah mereka berempat, lalu menganggup dan berkata, Begitulah, sudah diputuskan. Sambil berkata, dia menatap Putri Duyung dan berkata sambil tersenyum, Aku akan memberimu arti sebenarnya dari hukum kehidupan. Benar-benar tidak perlu. Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu sopan? Nah ini dia, kamu simpan saja, jangan sampai merugikan orang lain. Serigala Bermata Putih itu melirik Dong Yuexian dengan tatapan tajam. Dong Yuexian langsung melotot ke arah Serigala Bermata Putih itu. Jangan lapor masuk. Serigala Bermata Putih tersenyum. Saya akan bertahan. Dong Yuexian menggenggam tangannya. Aku akan menjadi tuannya, selebihnya adalah makna sebenarnya dari hukum kehancuran, lalu berikan pada orang gila itu. Kalian berdua, tunggu sampai kalian memahami arti sebenarnya dari hukum terkuat, lalu berpisahlah secara perlahan. Serigala Bermata Putih itu tertawa. Qin Fei Yang, seorang gila, seorang iblis hati, tak dapat menahan diri untuk tidak melemparkan pandangan kosong ke arahnya. Setan dalam berkata, atribusi kebenaran mendalam mata kehidupan dapat ditentukan terlebih dahulu, tetapi aturan penghancuran akan dibahas ketika kita pergi ke dua area terlarang lainnya. Tidak, itu harus dialokasikan sekarang. Serigala Bermata Putih itu mengedipkan mata. Qin Fei Yang terkejut, apa maksud orang ini? Tetapi, ketika mereka menyadari bahwa Serigala Bermata Putih itu menatap Dong Yuexian secara sengaja atau tidak sengaja, semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Hal ini dilakukan secara sengaja oleh Dong Yuexian. Melihat mereka memberikan arti sebenarnya dari makna yang mendalam, Dong Yuexian pasti akan sangat cemas. Baginya, itu jelas merupakan siksaan yang tak terlihat. Baiklah. Qin Fei Yang terbatuk kering, lalu mengangguk sebagai jawaban, dan mengeluarkan semua makna mendalam dari kebenaran, serta menyerahkan makna mendalam dari hukum kehancuran kepada orang gila. Lalu saya menerimanya dengan berat hati. Orang gila itu memamerkan giginya. Melambai. Arti sebenarnya dari hukum penghancuran ini menghilang di depan mata semua orang. Dong Yuexian merasa cemas. Sekarang, arti sebenarnya dari empat hukum terkuat semuanya milik. Maka dia hanya bisa mendapatkan arti sebenarnya dari hukum umum. Tidak. Orang-orang berengsek ini tentu saja tidak akan memberinya arti sebenarnya dari hukum umum. Arti sebenarnya dari sembilan hukum umum ini tetap ada. Serigala bermata putih itu menatap Dong Yuexian, memamerkan giginya dan tersenyum, Longkin, Lifeng, Mozu, Mutianyang, Dongzengyang, Muqing, Dongkin, Raja Dewa, tertinggi, kalian semua bekerja sama, pilih milik kalian sendiri. Kita. Raja Dewa dan yang tertinggi terkejut, dan buru-buru berkata, bukankah kalian baru saja membicarakannya. Kalian harus mengurus diri sendiri terlebih dahulu dan tinggalkan kami sendiri. Hei hei. Kamu tidak mengerti ini. Sekarang aku akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Jika kamu menemukan kebenaran mendalam yang terkuat di masa depan, kamu akan malu untuk merebutnya dari kami. Serigala bermata putih tersenyum licik. Hah. Keduanya tercengang. Seketika, senyum kecut muncul di wajahnya. Saya juga meremehkan mereka. Apakah mereka orang-orang seperti ini? Aku juga memilikinya. Dongkin juga menatap serigala bermata putih itu dengan heran. Tentu. Meskipun Anda belum banyak berkontribusi selama ini, Anda jujur, tidak seperti sebagian orang, yang terus melompat sepanjang waktu. Lagi pula, bukankah aku harus mengandalkanmu untuk membantuku memasak makanan? Serigala bermata putih tersenyum. Hanya karena alasan-alasan ini, maukah kau memberiku makna yang sebenarnya? Dongkin tidak dapat membayangkan apa yang dikatakan serigala bermata putih itu. Arti sebenarnya dari makna yang mendalam, baginya, selalu menjadi kemewahan di dalam hatinya. Karena, dia tidak menyangka bahwa Kinfei yang dan yang lainnya akan memberinya arti sebenarnya dari makna yang mendalam. Bagaimanapun, dia adalah anggota dinas di tengah. Kalau tidak, ayo cepat. Jangan tunggu sampai aku menyesalinya, aku tidak menginginkannya saat itu. Serigala bermata putih mendesak. Kalau begitu, kami dipersilakan. Mu King memamerkan giginya. Dasar bodoh, ini jebakan serigala bermata putih. Kalau kamu benar-benar menerima makna sebenarnya dari makna yang dalam ini, kamu tidak akan mau lagi mendapatkan makna sebenarnya dari hukum terkuat di masa depan. Mu Tianyang menepuk kepala Mu King dan berkata dengan marah. Apakah kamu masih menginginkan arti sebenarnya dari hukum yang terkuat? Serigala bermata putih menatap Mu Tianyang dengan heran. Tidak bisakah? Mu Tianyang bertanya balik. Jangan bercanda. Aku belum melihat Kinzi kecil, setan kecil, sepupu besar, Longchen, tuan, paman besar, dan kakak Fengku, tidak ada satupun dari mereka yang mengerti arti sebenarnya dari makna yang mendalam. Dan Pulau Kixing dan Pulau Relik Kuno, masing-masing, hanyalah dua hukum terkuat dan makna sebenarnya dari kebenaran. Dua daerah terlarang yang tersisa, mungkin tidak ada empat. Si Ao Kinzi tidak punya cukup poin untuk mereka, jadi bagaimana kamu bisa mendapatkan giliranmu? Serigala bermata putih membenci. Ketika Mu Tianyang mendengarnya, ekspresinya agak malu. Juga, dalam perjalanannya, dia tidak memberikan sumbangan apapun, dia sungguh malu. Jangan bilang kami menargetkanmu. Kita semua mengutamakan prestasi dan perbuatan. Semua orang melihatnya. Tidak ada pilih kasih. Siapapun yang mendapat pujian terbanyak akan mendapatkan prinsip terkuat. Feng Mei, juga harus mendapatkan arti sebenarnya dari hukum terkuat. Karena pada awalnya, jika dia tidak memulai roda akhir, kita akan terkubur di laut. Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Tidak apa-apa. Dipahami. Teruslah berbicara tanpa henti. Saya tidak mau muka. Lagi pula, jika bukan karena sepuluh jiwa agung kita, roda akhir miliknya bisa mengeluarkan kekuatan mematikan seperti itu. Mu Tianyang menatap serigala bermata putih itu. Ketahuilah saja. Ayo cepat. Inilah arti sebenarnya dari makna mendalam, bisakah kamu lebih aktif. Serigala bermata putih itu tampak terdiam. Orang macam apa mereka. Fetisisme semacam ini sebetulnya masih berkicau. Tidak melihat Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin di samping, air liur mereka mengalir keluar. Percaya atau tidak, begitu dia bicara, mereka bertiga pasti langsung berlari menghampiri, tanpa ragu sedikitpun. 4.732 Sembilan orang itu saling berpandangan dan tersenyum, lalu satu orang melangkah maju dan mengambil sepotong makna yang mendalam. Hal ini membuat ketiga Dong Yuexian menjadi serakah. Jika kau tidak memilikiku, kau tidak akan bisa memasuki Pulau Tujuh Bintang pada akhirnya. Mengapa kau tidak memberiku sebuah rahasia? Aku tidak yakin. Dong Yuexian berkata dengan marah. Apakah kamu sedang terburu-buru? Bahkan Kinzi kecil dan iblis kecil pun tidak memberikan kontribusi paling besar. Serigala bermata putih memutar matanya. Mereka tidak melakukannya, karena mereka menginginkan arti sebenarnya dari hukum yang terkuat. Apakah kamu ingin memberiku arti sebenarnya dari hukum yang terkuat? Wajah Dong Yuexian gelap. Ini hanyalah perundungan. Dan mereka menindas mereka secara terang-terangan. Ini belum berakhir, kan? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Saya seharusnya mengatakan ini. Mengapa engkau memberikan seluruh makna sejati dan makna mendalam itu kepada orang-orangmu sendiri dan mengabaikan kami? Begitukah caramu memperlakukan pasanganmu? Dong Yuexian berkata dengan marah. Tidak puas. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Kanan. Dong Yuexian mengangguk, dan berkata dengan marah, jika kita memiliki kemampuan, kita akan melakukannya sendiri. Satu lawan satu. Apalah dirimu tanpa kekuatan asal-usul? Serigala bermata putih itu penuh dengan penghinaan. Mengandalkan kekuatan sumber aslinya, rubah memalsukan kekuatannya. Dong Yuexian sangat marah. Bukankah kekuatan sumber juga salah satu sarana? Kecualikan kekuatan asal karena alasan apapun. Apakah kamu harus melompat seperti ini? Sudah kubilang, jangan ganggu aku. Serigala bermata putih itu mencibir. Bagaimana kalau main-main denganmu? Dong Yuexian mengepalkan tangannya erat-erat. Saya tahu bahwa dia seharusnya tidak mendengarkan Dong Tianchen di pulau pertama pulau bintang tujuh, dan langsung menerima arti sebenarnya dari hukum api. Tidak sejauh ini, tidak ada yang diperoleh. Kamu bilang. Baris. Mulai sekarang, aku akan menyerang untuk mengetahui arti sebenarnya dari dua hukum terkuat. Serigala bermata putih itu mencibir. Apa? Dua cara. Semua orang tercengang. Kamu terlalu serakah. Serigala bermata putih mendengus dingin, jika kamu tidak setuju, kamu bisa bergegas ke dua area terlarang lainnya sendiri. Qin Fei Yang dan yang lainnya tersenyum pahit. Asteris 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 ini agak kejam. Keempat area terlarang tersebut maksimal terdiri dari satu atau dua undang-undang yang paling kuat. Dengan kata lain, semua makna terdalam dari hukum yang terkuat harus masuk ke sakunya. Yuexian, bisakah kau mengurangi beberapa patah kata? Transmisi suara Dong Tianchen. Dalam hatiku, aku juga sangat marah. Kenapa kamu bicara banyak sekali? Bukankah ini sengaja membuat Serigala bermata putih marah? Kau tidak tahu kehebatan Serigala bermata putih. Kau tidak bisa membandingkannya tanpa rasa malu. Dong Ping dan Dong Xin juga berusaha keras membujuk satu sama lain. Saya tidak menerimanya. Bahkan Dong Qin punya kebenaran rahasia, mengapa tidak memberikannya kepada kami? Dong Yuexian berkata dalam hati. Di matanya, Dong Qin hanyalah murid langsung keluarga Dong. Dari segi status, dia sangat berbeda dengan putri dari dinasti tengah. Saya mengerti suasana hatimu. Tetapi sekarang, tidak ada gunanya bagi kita untuk melawan mereka. Dong Tianchen menghibur. Lalu kita harus menelannya. Dong Yuexian mengerutkan kening dan menatap iblis itu, pria ini benar-benar bajingan, dan dia tidak peduli padanya. Dong Tianchen mengerang sedikit, dan berkata melalui transmisi suara, biarkan aku mengurus masalah ini, menurutmu tidak apa-apa. Bagaimana Anda mengatasinya? Dong Yuexian curiga. Jangan khawatir, asal kamu mau bekerja sama denganku, aku tidak akan bicara sepatah katapun nanti, lebih baik bersikap bodoh saja. Kata Dong Tianchen. Apapun. Dong Yuexian juga merasa lelah. Dong Tianchen berkata dalam hati, kalau begitu berikan aku semua kekuatan aslimu. Apa? Dong Yuexian mengerutkan kening. Tentu saja, kau bisa punya ribuan cara untuk membela diri. Lagipula, ia berada di lautan bintang, dan sungguh tidak aman jika tidak menyisakan sedikit sumber tenaga untuk mempertahankan diri. Berjuang untuk sementara waktu. Dong Yuexian akhirnya mengeluarkan kekuatan sumbernya. Sebenarnya ada seratus ribu lebih. Sesuatu yang tidak terduga. Kin Feiyang, selain dari ribuan kekuatan asli yang ditinggalkan untuk membela diri, ini semua adalah kekuatan asli kita, dan sekarang berada di bawah kendalimu. Dong Tianchen menatap Kin Feiy dan berkata. Berikan padaku. Kin Feiyang terkejut. Dong Yuexian juga tertegun, lalu cepat-cepat menatap Dong Tianchen sambil mengerutkan kening. Tetaplah aman, aku punya rasa tanggung jawab. Transmisi suara Dong Tianchen. Mendengar ini, Dong Yuexian harus menekan keraguan di hatinya. Kamu yakin? Kin Feiyang pulih, menatap Dong Tianchen dan bertanya. Kanan. Tetapi aku punya satu syarat. Ketika pertama kali memasuki Pulau Kixing, Yuexian berada di posisi terakhir, sehingga semua orang dapat berhasil memasuki Pulau Kixing. Jika tidak, semua orang pada saat itu akan terkubur dalam badai abu-abu. Juga, setelah memasuki Pulau Bintang Tujuh, menghadapi serangan para kerangka, kami juga menggunakan kekuatan asal untuk menyelamatkanmu. Jadi, kami memang punya kontribusi. Selain itu, aku tidak serakah. Selama kita berempat, masing-masing dari kita bisa mendapatkan hukum kebenaran yang sama. Kata Dong Tianchen. Apakah kalian semua bersama? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Itu sudah cukup. Pulau Tujuh Bintang, kita mendapatkan tujuh jalan kebenaran mendalam, dan Pulau Peninggalan Kuno, kita mendapatkan enam jalan. Saya yakin dua daerah terlarang lainnya mirip dengan Pulau Kixing dan Pulau Warisan Kuno. Dan kita semua di sini berjumlah 23 orang, ditambah Mo Xiaoke, 24 orang. Leluhur Dao dan manusia darah tua secara alami tidak dihitung, karena yang mereka butuhkan adalah kristal asli. Empat area terlarang, meskipun rata-ratanya enam, ada 24, jadi kita hanya bisa mendapatkan satu untuk masing-masing dari kita. Dong Tianchen menatapkin Feiyang dengan gugup. Kalau mau dapat makna yang hakiki dari makna yang mendalam, maka harus bersikap lemah lembut dan bersandar kepada orang-orang tersebut. Kalau tidak, dengan mengandalkan kekuatan mereka, bahkan jika mereka masih memiliki 100 ribu sumber kekuatan, mereka hanya bisa pergi ke dua area terlarang lainnya untuk mati. Paling kritis. Jika Anda terkoyak dari Kin Feiyang dan yang lainnya, dan tidak berbicara tentang kendala sumpah darah, bicarakan saja tentang kekuatan bertarung, sekelompok orang akan cukup untuk menghancurkan mereka. Bagaimanapun, pedang orang gila segala kejahatan, kekuatan Mo Xiao Kei melawan langit, dapat membunuh mereka dalam hitungan detik. Serigala bermata putih itu menatap Dong Tianchen sejenak, lalu tiba-tiba menyeringai, dan langsung menyingkirkan kekuatan 100 ribu sumber, he he tersenyum, jika ada orang yang bisa bersikap setengah hati sepertimu, kami tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Mendengar ini, Dong Tianchen menghela napas lega. Akhirnya memecahkan masalah dengan sempurna. Seperti kata pepatah, ada keuntungan hanya ketika ada kerugian. Ada baiknya pula memanfaatkan kekuatan 100 ribu sumber ini untuk bertukar empat makna kebenaran yang sebenarnya. Melihat Dong Yuexian, dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresi iblis dalam dirinya juga sangat meredah, dan dia melingkarkan lengannya di pinggang Dong Yuexian dan tersenyum, bagaimana kalau kita pergi berbelanja? Jangan sentuh aku. Dong Yuexian menamparkan tangan Happy Demon, wajahnya penuh amarah. Apakah kamu menginginkan ini? Wajah iblis dalam batin itu berubah gelap, dan dia memeluk Dong Yuexian dan berjalan ke sisi lain. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku, bajingan. Dong Yuexian berkata dengan marah. Orang ini lebih baik dari kalian berdua. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, menatap serigala bermata putih dan orang gila itu, lalu tertawa. Kami adalah orang-orang terhormat. Tentu saja kami tidak dapat melakukan tindakan huliganisme seperti ini. Kedua pria itu tampak meremehkan. Sekitar beberapa saat kemudian, setan dalam diri bersandar pada sebuah batu, menatap ombak yang datang dari laut, menggelengkan kepalanya dan berkata, tahukah kamu mengapa aku tidak menolongmu? Omong kosong, kau pasti menentang mereka. Dong Yuexian mendengus dingin, wajahnya masih sedikit kemerahan. Ini hanya faktor pertama. Faktor kedua, emosimu terlalu buruk. Tentu saja kamu tidak bisa disalahkan, lagi pula kamu terlahir sebagai gadis surgawi yang sombong. Tetapi tetaplah bersamaku, kamu harus berubah. Kata setan hati itu dengan nada mendominasi. Mengapa saya harus berubah? Dong Yuexian mendengus dingin. Karena kamu adalah wanitaku. Setan hati tersenyum bangga. Dong Yuexian terdiam beberapa saat. Terkadang, dia merasa, apakah dia masokis? Jelas saja banyak lelaki baik di luar sana, lelaki yang mau menerima dia, tapi mereka hanya menyukai bajingan ini. Paling kritis. Dia masih memakan set ini. Hari berikutnya. Sekelompok orang terbang ke sisi lain peninggalan kuno, dan sekali lagi memasuki keadaan bersatu. Karena di sini dekat dengan tempat tinggal ikan-ikan. Memasuki pulau peninggalan Purbakala, Qin Fei yang menyapu dengan panik, dan hampir semua ikan berhasil ditangkap. Iya. Tepat saat dia hendak pergi, tiba-tiba dia teringat pada sebuah sosok kecil di suatu tempat di puncak gunung yang sedang dalam keadaan tak sadarkan diri. Tetapi, ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan segalanya. Apakah ini ilusi? Sambil mengerutu, Qin Fei yang berbalik dan meninggalkan pulau peninggalan kuno itu. Tepat saat Qin Fei yang berbalik dan pergi, seekor tikus kecil dengan telapak tangan besar muncul di puncak gunung. Ia menatap punggung Qin Fei yang dan bergumam, itu memang reinkarnasinya. Ia telah memperoleh begitu banyak kekuatan iman. Ketika Qin Fei yang menghilang di pulau kuno, tikus kecil itu juga menarik kembali pandangannya, mengamati sekelilingnya, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Saya pikir Qin Fei yang pasti akan menderita kerugian besar saat dia datang ke pulau peninggalan kuno. Tetapi saya tidak pernah menduga hal itu akan memengaruhi kesadaran kristal asli. Segala sesuatunya selalu begitu tidak terduga. Namun sisa-sisa purba pulau itu akan tetap ada. Dengan lambayan tangannya, tikus kecil itu keluar dari tubuhnya dan menghilang di berbagai tempat di pulau itu. Kemudian tikus kecil itu pun pergi. Begitu banyak. Ketika Qin Fei yang kembali ke pulau itu, serigala bermata putih itu tercengang. Hampir semuanya tertangkap. Sisanya, tetaplah di pulau kuno itu, tumbuh dan berkembang, dan wariskan kepada generasi mendatang. Qin Fei yang tersenyum ringan. Kamu penuh perhatian. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Bagaimanapun juga, anak cucu kita di masa depan mungkin juga akan memasuki alam rahasia itu. Qin Fei yang tersenyum. Tapi kemudian, melihat ikan besar ini, sekelompok orang sedang dalam kesulitan. Ini setidaknya beberapa juta. Kalau bisa masuk ke dunia basal, lebih baik lagi kalau bisa dikatakan dibesarkan di dunia basal demi memberi manfaat bagi makhluk hidup di dunia basal. Namun masalahnya sekarang adalah dia tidak bisa memasuki dunia basal. Bagaimana cara memelihara banyak ikan? Sejujurnya, ikan ini, yang memiliki kemampuan seperti itu, sangat ingin menyimpan sebagian dan melemparkannya ke sungai di wilayah basal. Karena di masa depan, akan ada semakin banyak dunia suanwu, dan semakin banyak makhluk, jadi saya harus mendapatkan beberapa harta aneh dari langit dan bumi. Adapun ikan ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia adalah hasana aneh dari langit dan bumi. Anda hanya bisa membeku dan makan secara perlahan. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Menahanmu sampai mati. Kinfei yang menatapnya kosong, dia hanyalah seorang pecinta kuliner. 4.733 Dengan lambayan raja dewa, arus dingin yang menggigit menyapu langit. Langsung, semua ikan besar membeku dalam kehampaan. Serigala bermata putih mengeluarkan cincin alam semesta cadangan satu per satu, dan memasukkan semua ikan besar ke dalam cincin alam semesta, dan ini adalah satu-satunya cara untuk berubah menjadi tubuh nyata dengan kepuasan. Ayo pergi. Pergi ke area terlarang berikutnya. Tidak mungkin untuk tinggal di sini dan makan ikan. Setelah itu, makanlah perlahan-lahan. Laut selatan, laut timur. Lalu sekarang, apakah kita ada di perairan utara? Long Chen bertanya. Saya melihat bahwa saya pergi ke perairan utara terlebih dahulu. Karena perairan barat, di seberang perairan timur, akan memerlukan waktu lebih lama. Wilayah laut utara berbatasan dengan wilayah laut timur. Xiao Ke, apa nama daerah terlarang di perairan utara? Orang gila itu menoleh untuk melihat Mo Xiao Ke dan bertanya. Ibu kota binatang buas. Kata Mo Xiao Ke. Ibu kota binatang buas. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Bukankah ini di laut? Kok bisa ada tempat yang disebut ibu kota binatang buas? Secara umum, kata, semua, menggambarkan suatu kota. Ibu kota binatang buas juga sebuah pulau. Namun, pulau ini lebih besar dari pulau Kixing dan pulau Relik Kuno jika digabungkan. Sekalipun kamu orang kuat di wilayah baru, akan butuh waktu satu setengah tahun untuk menjelajahi seluruh pulau. Alasan mengapa disebut ibu kota binatang buas adalah karena tempat ini merupakan markas binatang buas di Lautan Bintang. Mo Xiao Ke menjelaskan. Perkemahan dasar. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Binatang-binatang buas dari dunia bintang, mereka memiliki pemahaman yang mendalam. Sebagai benteng binatang buas, betapa mengerikannya tempat itu. Bahaya ibu kota binatang datang dari sepuluh raja binatang teratas di ibu kota binatang. Kata leluhur Dao dengan sungguh-sungguh. Sepuluh raja binatang. Semua orang curiga. Kalau cuma binatang buas, seharusnya tidak ada bahaya. Sepuluh raja binatang ini semuanya kuat di alam baru. Kekuatannya sebanding dengan monster monyet bertelinga enam, tujuh raja kerangka dari raja kerangka. Dao Zu Dao. Apa? Sekelompok orang sangat terkejut. Itu sebenarnya adalah eksistensi sepuluh alam baru. Pulau tujuh bintang, tujuh raja kerangka, telah menyebabkan mereka sakit kepala, apalagi para penguasa sepuluh wilayah baru. Jika kita pergi ke ibu kota binatang buas terlebih dahulu, maka kita benar-benar dalam bahaya. Tapi sekarang, si gila itu tersenyum. Karena, kalau yang pertama pergi ke ibu kota para binatang, bukannya ke Pulau Kixing, maka orang gila itu tidak akan punya begitu banyak kekuatan jahat. Pedang segala kejahatan mungkin akan terbuka suatu hari nanti. Tentu saja akan menghadapi krisis besar. Tapi sekarang berbeda. Orang gila itu kini telah mengumpulkan sejumlah besar kekuatan jahat, cukup baginya untuk mengaktifkannya enam atau tujuh kali. Karena ketika dia membunuh monyet iblis bertelinga enam, dia sudah mengaktifkannya satu kali. Namun ini tidak mempengaruhi apapun. Karena dalam perjalanan menuju ibu kota binatang buas, ia dapat terus menyerap kekuatan jahat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari sekarang ke ibu kota binatang buas? Tanya serigala bermata putih. Akan memakan waktu lebih dari seratus tahun. Leluhur pisau menanggapi. Kalau begitu, itu tidak masalah. Selama lebih dari seratus tahun, aku terus-menerus menyerap kekuatan jahat, dan kekuatan jahat dalam diri orang gila kecil itu akan mampu membuka pedang semua kejahatan setidaknya delapan kali. Tentu saja bukan masalah untuk berhadapan dengan binatang buas ini. Serigala bermata putih tersenyum. Leluhur dao mengangguk. Yuexian, apakah kamu sudah mendengarnya? Pilihan kami bijaksana. Transmisi suara Dong Tianchen. Sepuluh kaisar binatang teratas, dengan kekuatan mereka berempat, bahkan dengan kekuatan seratus ribu sumber, tidaklah cukup untuk menyumbat gigi para kaisar binatang ini. Jika mereka tidak mengikuti Qin Feiyang dan yang lainnya, mereka tidak memiliki harapan untuk memasuki ibu kota binatang buas. Apalagi mendapatkan arti sebenarnya dari ibu kota binatang buas. Dong Ping dan Dong Xin juga mengangguk satu demi satu. Bagi orang gila, ibu kota binatang buas itu tidak terlalu mengancam, sebab di sana ada pedang segala kejahatan. Namun, bagi mereka, itu adalah tempat terlarang yang tidak boleh dimasuki. Orang gila kecil, tampaknya kaulah yang paling banyak berbuat kali ini. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Diperlukan. Si gila itu tertawa penuh kemenangan. Melihat sikap penuh kemenangan itu, Qin Feiyang dan yang lainnya memilih untuk mengabaikannya. Mustahil. Orang gila punya modal bangga. Kalau tidak ada orang gila, kecuali sisa-sisa peninggalan purbakala, mereka hanya akan dipandangi saja. Waktu berlalu hari demi hari. Seperti biasa, Serigala bermata putih terbang bersama Qin Feiyang dan yang lainnya. Dan juga membahas kondisinya. Tidak peduli seberapa banyak makna mendalam yang kau dapatkan di ibu kota binatang, hukum terkuat pertama haruslah miliknya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Jika dia tidak setuju, dia akan menyerang. Apa lagi yang bisa Anda lakukan? Hanya bisa mengandalkannya. Siapa yang memberinya modal ini? Siapakah yang membuatnya begitu berkulit tebal? Dan Muking dan yang lainnya yang telah memperoleh makna sebenarnya dari makna mendalam itu, semuanya mengambil kesempatan untuk memahami makna mendalamnya. Meskipun mustahil untuk memahami makna sebenarnya dari makna mendalam dan menguasai makna mendalam tertinggi dalam waktu singkat, tetapi memahaminya sekarang berarti meletakkan dasar untuk masa depan. Paling kritis. Mereka tidak dapat menahan rasa penasaran di hati mereka. Saya ingin melihat betapa misteriusnya makna sebenarnya ini. Hasil. Tidak mengecewakan mereka. Arti sebenarnya dari makna yang mendalam ini, hal-hal yang terlibat, adalah hal-hal yang sama sekali belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bila tidak ada yang namanya Batu Penuntun, mereka pun merasa tidak akan mampu merealisasikan makna terdalam dan tertinggi seumur hidup. Dan orang yang paling serius adalah Mo Xiao Ke. Dia meminta pada Qin Fei Yang untuk memberikan warisan tertinggi berupa hukum kematian. Karena arti sebenarnya dari makna mendalam di tangannya adalah hukum kematian. Lagipula, bakatnya sungguh menakjubkan. Sebelum meninggalkan Laut Timur, dia telah memahami hukum kematian. Mulai sekarang, gabungkanlah warisan dan pahamilah makna mendalam hukum itu selangkah demi selangkah. Hari ini, setelah lebih dari 90 tahun melaju kencang, sekelompok orang akhirnya memasuki perairan utara. Laut, langit, tidak ada yang berubah. Di langit, bintang-bintang berkelap-kelip. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tercermin di laut. Seperti dunia berbintang dalam mimpi. Tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa atmosfer di perairan utara agak berbeda. Penuh dengan suasana brutal dan penuh kekerasan. Dan, raja binatang seperti buaya raksasa dan jauh hitam dapat terlihat di mana-mana. Jika bukan karena serigala bermata putih yang sekarang memiliki kekuatan seratus ribu sumber, jalannya akan sangat buruk. Dan sepanjang jalan, Dong Yuexian juga lebih jujur dari sebelumnya. Jadilah orang yang berminyak dan bengkok bersama setan, atau tenang saja dan pahami hukumnya. Hal ini menyebabkan Qin Fei Yang dan yang lainnya merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Di wilayah laut tertentu, sebuah pulau besar berdiri megah. Pulau ini tak berujung, dan jika dilihat dari kejauhan, ia bagaikan benua yang mengapung di atas lautan. Pulau ini penuh dengan pegunungan dan pepohonan tua, yang penuh vitalitas. Binatang-binatang di pegunungan dapat terlihat di mana-mana. Selain itu, mereka pada dasarnya adalah eksistensi level Beastmaster. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa keinginan kuat dari surga akan mati dalam hitungan menit saat menginjakan kaki di pulau ini. Suara mendesing. Seekor macan tutul abu-abu terbang menembus langit dan mendarat di depan sebuah danau. Danau itu panjangnya puluhan ribu kaki, sebening cermin. Ada napas yang kuat di dasar danau. Macan tutul abu-abu juga merupakan eksistensi tingkat Beastmaster, tetapi saat ini berdiri di depan danau, ekspresinya sangat hormat, bahkan dengan sedikit rasa takut, merangkak di tanah, berkata, Tuan Dewa Naga. Ada apa? Suara agung terdengar di danau. Danau yang tenang itu pun langsung menimbulkan gelombang. Ada manusia yang menerobos masuk ke perairan utara kita. Kata Grey Leopard dengan gentar. Kemanusiaan. Wow! Seekor naga, memicu gelombang air raksasa, muncul dari danau. Hanya satu kepala yang muncul, namun kepala itu sebesar gunung, memancarkan naga yang perkasa. Tiba-tiba ini menjadi naga air. Sisik naga di sekujur tubuhnya bagaikan permata, berkilau bening seperti kristal. Mengapa seseorang muncul di lautan bintang? Mungkinkah alam rahasia terbuka lagi? Sang penguasa naga berbicara, memancarkan rasa tertekan yang kuat di sekujur tubuhnya. Saya kira demikian. Juga, tampaknya seorang raja kerangka dari Pulau Bintang Tujuh juga bersama manusia-manusia ini. Kata Grey Leopard. Apa? Raja kerangka akan bersama manusia? Bagaimana mungkin? Mata naga air itu penuh dengan keraguan. Tidak ada yang mustahil. Tiba-tiba, terdengar suara tawa. Dengan kilatan cahaya kemasan, seekor monyet muncul di atas danau. Monyet iblis bertelinga enam. Wajah Grey Leopard berubah dan dia berteriak, apa yang kau lakukan di ibu kota binatang buas kami? Gulungan. Monyet iblis bertelinga enam itu menatap macan tutul abu-abu itu, matanya berkedip-kedip dengan ganas. Beastmaster kecil berani berteriak padanya, bukan. Macan tutul abu-abu itu mengecilkan pupil matanya dan berkata dengan marah, ini bukan laut timur, tapi laut utara. Ini bukan tempat di mana kamu bisa bersikap lancang. Sangat mengagumkan. Raja benar-benar ingin menunjukkannya kepadamu dengan lancang. Kekuatan dahsyat dari monyet iblis bertelinga enam meledak. Sebagian besar pulau mulai bergetar. Monyet kecil, jangan main-main di sini. Sang Raja Naga berteriak. Kau benar-benar semakin berani. Beraninya kau datang ke ibu kota binatangku untuk melempar. Percaya atau tidak, kami membunuhmu dan memakan otak monyetmu. Pada saat yang sama, terdengar teriakan keras dari seluruh penjuru pulau. Setelah itu, sembilan binatang buas yang kuat muncul dari pegunungan. Hai orang-orang tua, siapa yang kau takuti? Jika kau benar-benar mampu membunuh Raja ini, apakah kau akan menunggu untuk saat ini? Monyet iblis bertelinga enam itu melihat sekeliling dan mencibir. Apa lagi yang bisa kamu lakukan selain melarikan diri? Kau punya kemampuan itu, tidakkah kau nyalakan alat pelarianmu? Langsung. Terdengar suara marah. Kalau begitu kamu punya kemampuan, apakah kamu akan pergi satu per satu? Monyet iblis bertelinga enam itu mencibir. Bajingan, apakah kamu di sini untuk memprovokasi kami? Sembilan kekuatan dahsyat dan dahsyat itu meraung ke arah Monyet iblis bertelinga enam dari segala arah. Monyet iblis bertelinga enam itu sangat tenang, dan J.J. berkata sambil tersenyum, Raja ada di sini untuk mencari kerja samamu. Bekerja sama. Kaisar naga dan macan tutul abu-abu sama-sama tercengang. Sembilan kekuatan ganas juga berhenti. Bagus. Manusia yang menerobos perairan utara, Raja sudah bertabrakan dengan mereka, dan kekuatannya cukup mengerikan. Terutama manusia yang disebut gila. Dia dapat menyerap kekuatan jahat dan mengaktifkan kekuatan magis yang disebut pedang segala kejahatan, yang dapat membunuh bahkan yang kuat di alam baru dalam hitungan detik. Dan Pulau Bintang Tujuh, memang ada Raja Kerangka bersama mereka, dan sekarang dia bernama Mosiaoke, itulah gadis kecil itu. Kata Monyet iblis bertelinga liu. Mosiaoke. Kaisar naga mengerutkan kening dan bertanya, mengapa dia bersama manusia-manusia ini? Monyet iblis bertelinga enam itu tersenyum dan berkata, momong-momong, hal itu membuatmu takut. Itu karena manusia-manusia ini membantunya menyingkirkan tubuh roh pendendam, dan sekarang dia bisa memahami prinsip hukum. Apa? Raja naga dan macan tutul abu-abu di danau, termasuk penguasa sembilan makhluk ganas dan perkasa, semuanya menunjukkan keterkejutan. Benar saja, saya terkejut. 4.734 Sebenarnya dapat membantu Mosiaoke menyingkirkan rasa dendamnya. Juga dapat memahami makna hukum yang mendalam. Untuk memahami prinsip-prinsip hukum, ini adalah sesuatu yang bahkan mereka inginkan. Bagaimana mereka membantu Mosiaoke? Kaisar naga bertanya. Tidak tahu. Monyet monster bertelinga liu mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum, mereka datang ke tanah pembunuh untuk merebut niat sebenarnya dari tanganmu, dan orang-orang ini sangat kejam, dan tidak ada sepotong baju besi pun yang tersisa kemanapun mereka pergi. Mereka berani. Seorang raja binatang berteriak dengan marah. Tidak berani. Bahkan sarang raja telah dirampas oleh mereka, apalagi yang mereka takutkan. Monyet iblis bertelinga enam itu mencibir. Mereka begitu kuat. Sepuluh raja binatang teratas terkejut. Mereka cukup menyadari tipu daya monyet kecil ini. Jika tidak ada penyergapan terlebih dahulu, bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka tidak akan dapat menahannya. Tapi sekarang, sebenarnya menderita kerugian besar di tangan manusia ini. Secara keseluruhan, Anda hanya dapat menghentikan invasi mereka dengan bergabung dengan raja. Cara memilihnya, Anda dapat melihatnya sendiri. Monyet iblis bertelinga enam itu menempelkan kedua tangannya di dada, wajahnya penuh dengan keceriaan. Dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang pedang orang gila yang membawa segala kejahatan. Tugasnya hanya mencegah sepuluh raja binatang agung mengetahui kengerian pedang segala kejahatan dan memilih menghindari perang. Kalau begitu, perjalanan yang dia lakukan ini akan sia-sia. Dan, dia juga memiliki kesempatan untuk menyingkirkan Kinfei yang dan yang lainnya hanya dengan membujuk sepuluh raja binatang besar. Sebab dengan kekuatannya sendiri, itu hanyalah sebuah harapan yang muluk-muluk. Sepuluh raja binatang besar tetap diam. Untuk sementara waktu, seluruh ibu kota binatang buas itu terdiam. Bagus. Kita bekerja sama. Setelah waktu yang lama, Kaisar Naga mengemukakan pendiriannya. Setuju. Sembilan raja binatang lainnya juga mengungkapkan pandangan mereka satu demi satu. Monyet iblis bertelinga enam itu menyeringai, dengan senyum kemenangan di matanya. Selain itu, sekelompok orang Kinfei yang sepanjang jalan, lautnya ternyata tenang. Hanya pada malam hari saja binatang buas akan menyerang mereka. Rasanya seperti datang ke dunia yang damai. Apakah kamu telah melakukan kesalahan? Apakah laut utara begitu damai? Hal ini membuat serigala bermata putih sedikit tidak masuk akal. Sebab, baik di laut selatan maupun laut timur, setiap hari kita menghadapi serangan binatang buas. Jika bukan karena kekuatan mereka, dan kekuatan asal-usul, leluhur pedang, dan Mosyaoke, akan sulit bagi mereka untuk melakukannya. Jangan ceroboh. Di laut bintang, situasi ini agak tidak normal. Desak sang putri duyung. Jika di luar, tentu merupakan hal yang baik untuk menghadapi situasi seperti itu. Tapi lautan bintang, semakin damai, semakin mengkhawatirkan. Iya, serigala bermata putih itu mengangguk. Dia tentu saja tidak berani ceroboh. Saya sampai pada jalan ini karena saya terlalu menderita akibat kecerobohan. Setiap waktu adalah pelajaran yang berharga. Setelah lebih dari seratus tahun, garis besar ibu kota binatang buas itu akhirnya terlihat oleh serigala bermata putih. Dari kejauhan, ia tampak seperti binatang raksasa yang mengambang di permukaan laut, membuat orang-orang takut. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga terbangun dari retret. Berkonsentrasi dan waspada terhadap krisis. Mengaum. Tiba-tiba, sebuah suara gemuruh keras bergema di angkasa. Wow. Momen berikutnya. Di laut yang tenang, seekor serigala raksasa berangkat. Namun dalam sekejap, lautan di kawasan itu mendidih bagai sungai yang meluap ke laut. Ledakan. Ikuti dengan saksama. Serangkaian kekuatan dahsyat yang mengerikan meledak di laut. Diiringi dengan raungan binatang buas yang memekakan telinga, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung keluar dari laut, dan menimbulkan gelombang besar. Apakah ini penyergapan? Semua orang terkejut. Lu Jiajin melambaikan tangannya, dan rahasia utama dari tujuh hukum terkuat ternyata lahir, membawa kehendak surga yang mengerikan, dan membunuh binatang buas yang dipimpinnya. Binatang buas itu ganas dan perkasa. Tepuk-tepuk dengan kaki. Dengan ledakan keras, rahasia utama hukum terkuat dari tujuh jalan dengan kehendak surga pun musnah di tempat. Apa? Hal ini mengejutkan sekelompok orang. Qin Fei Yang, Si Gila, Sang Penguasa, Long Chen dan yang lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu. Hasil. Rahasia utama mereka juga dihancurkan oleh puluhan binatang buas. Tidak bagus. Mereka semua berada di level Beastmaster. Setan-setan menjerit. Level Beastmaster adalah buaya raksasa dan kalajengking hitam berkepala sembilan yang ditemuinya saat pertama kali memasuki lautan bintang. Mereka semua adalah binatang buas setingkat Beastmaster. Ini sungguh mengejutkan. Ledakan. Tidak berani ragu, serigala bermata putih itu melambaikan cakarnya, dan kekuatan seratus ribu sumber tercurah keluar, berpusat pada kelompok mereka, berubah menjadi badai tornado, yang menyerbu dengan ganas ke segala arah. Mengaum. Teriakan dan lolongan segera bergema. Kekuatan sumbernya masih besar. Bahkan keberadaan level Beastmaster tidak dapat bersaing dengannya. Jika kau tidak ingin mati, biarkan aku pergi. Orang gila itu berteriak. Suaranya seperti hongsong, menyebar kemana-mana. Namun, kawanan itu tidak berhenti. Terus menerus. Satu demi satu. Bersandar di gunung yang mati dan lautan darah, ia lahir dari badai dan merobek lubang. Gelombang binatang buas di luar tiba-tiba menyerbu masuk dan menyerbu ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya di tengah badai. Pengadilan kematian. Niat membunuh melonjak di mata orang gila itu. Jangan terburu-buru untuk membuka pedang segala kejahatan. Bagian depan adalah ibu kota binatang buas. Gelombang binatang buas ini kemungkinan besar terkait dengan sepuluh raja binatang buas teratas. Qin Fei Yang menghentikan orang gila itu, lalu menatap iblis hati, penguasa, Jitian Jun, dan leluhur iblis. Mereka berempat mengerti dengan penuh perhatian. Tiga ribu inkarnasi dan tubuh iblis yang sebenarnya muncul seketika. Satu demi satu, hukum terkuat menjadi rahasia terdalam, dan terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap gelombang binatang buas. Meskipun ini adalah eksistensi di level Beastmaster, mereka tidak mampu bertahan dalam menghadapi ratusan ribu makna mendalam yang utama, dan mereka terus kehilangan nyawa satu per satu. Lihat, mereka sangat kejam. Di suatu tempat di laut. Monyet iblis bertelinga liu menatap ke medan perang di laut dan berkata dengan penuh kebencian. Perairan sedalam ribuan kaki telah diwarnai merah karena darah. Tidak masuk akal. Berani lari ke ibu kota binatang buasku. Di samping. Sepuluh raja binatang teratas sangat marah. Selain raja naga, ada kera raksasa, gajah raksasa, ular piton raksasa, dan seterusnya. Setiap sosoknya sebesar gunung, memancarkan keagungan yang mengerikan. Biarkan mereka dikubur di laut sini. Kata buaya buas itu dengan garang. Namun tidak sama dengan buaya raksasa aslinya. Buaya ganas ini berwarna kuning kemasan, seolah mengenakan baju besi emas. Sembilan raja binatang lainnya juga mengangguk satu demi satu. Monyet iblis bertelinga enam itu berkata sambil tersenyum, kamu jalan duluan, raja bersembunyi di kegelapan, mencari kesempatan bagus untuk memberi mereka pukulan mematikan. Tua licin. Bukankah kamu hanya ingin menikmati keuntungan dari nelayan? Sungguh menyenangkan mengatakannya. Kaisar naga membencinya. Xinchen Hai, siapa yang tidak tahu kehebatan monyet iblis bertelinga enam ini? Pemerkosaan diam-diam, penipuan dan penculikan, adalah yang terbaik. Apa yang sedang kamu bicarakan? Lawan yang kita hadapi kali ini berbeda dari sebelumnya, jadi raja ini pasti tidak akan menipumu. Demi raja ini, percayalah padaku. Kata monyet iblis bertelinga liu. Sepuluh raja binatang besar memutar mata mereka. Tidak ada harapan sama sekali terhadap monyet iblis bertelinga enam. Di samping itu, sepuluh raja binatang teratas mereka sudah cukup untuk menghadapi kelompok orang ini. Bahkan jika ada mosia oke. Ledakan. Presti sedahsyat dari sepuluh raja binatang besar pecah secara menyeluruh. Wilayah laut ini tiba-tiba terbalik. Untuk mengetahui. Setiap raja binatang adalah orang kuat di wilayah baru. Sepuluh raja binatang buas adalah sepuluh kekuatan besar di alam baru. Kerusakan yang disebabkan oleh upaya bersama mereka dapat dibayangkan, betapa mengerikan. Perairan yang jaraknya ratusan juta mil telah terkena dampaknya. Hal ini dapat digambarkan sebagai kiamat. 4735 Laut Potongan-potongan ombak besar bergulung menjauh. Seluruh permukaan laut naik. Tampaknya Singchen Hai terangkat. Di atas langit. Dia sedang bertarung dengan binatang buas untuk membunuh Kinfei Yang dan yang lainnya, merasakan kekuatan dahsyat yang mengerikan, tiba-tiba terkejut, dan segera menunduk. Menatap lautan yang bergelombang, rambut sekumpulan orang berdiri. Rasa krisis dari lubuk jiwa melanda. Menyukai Langit runtuh Bumi telah menjadi jurang. Seluruh dunia runtuh. Wow! Ledakan Momen berikutnya. Sepuluh kekuatan takasat mata menyerbu keluar dari laut dan menyerbu ke arah badai yang diubah oleh kekuatan sumbernya. Dengan suara keras bagaikan gemuruh di angkasa, badai itu pun runtuh di tempat. Ribuan sumber tenaga langsung hancur. Ini. Mata serigala bermata putih itu bergetar. Seberapa kuat ini. Melihat sepuluh kekuatan takasat mata yang datang langsung kepada mereka, mau tak mau aku merasa terkejut. Ledakan Mo Xiaoke melangkah maju dengan satu langkah, penuh kekuatan, menghancurkan kehampaan, dan menghantam sepuluh kekuatan tak terlihat. Namun, tidak ada ketegangan. Mo Xiaoke terhempas di tempat, dan tubuh kecilnya langsung meledak di kehampaan. Bahkan jiwanya pun musnah lebih dari separuhnya dalam sekejap. Xiaoke. Orang gila itu meraung. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda mencari kematian? Jangan berusaha keras, bukan? Roh Mo Xiaoke buru-buru terbang ke sisi Putri Duyung. Putri Duyung juga segera membuka mata kehidupan, membantu Mo Xiaoke membentuk kembali jiwa dan tubuhnya. Sangat kuat. Itu adalah sepuluh raja binatang teratas. Mo Xiaoke berkata dengan serius. Omong kosong. Adik siapa yang menyakiti Lao Su, kau cari mati. Orang gila itu marah. Matanya langsung merah. Kekuatan jahat yang tak berujung mengalir keluar dari tubuh. Kekosongan yang pecah ini segera berubah menjadi lautan darah. Melihat orang gila itu seperti ini, Mo Xiaoke merasa hangat di hatinya. Kepada saudara yang kurang ajar ini, dia pun ada di dalam hatinya, dan perlahan mulai menerimanya. Benar saja, tubuh roh pendendam itu telah memudar. Bahkan roh pun ada di sana. Sepuluh raja binatang teratas menatap Mo Xiaoke, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Namun, ikuti dengan saksama. Ketika melihat orang gila yang marah dan kekuatan jahat yang mengerikan, sepuluh raja binatang besar sangat terkejut. Apakah ini seseorang? Tidak. Apakah dia masih manusia? Bagaimana kekuatan jahat yang mengerikan seperti itu dapat terkandung dalam diri manusia? Itu di luar imajinasi. Sepuluh reptil kecil, keluarlah dariku dan matilah. Orang gila itu meraung di angkasa. Reptil kecil. Ketika kesepuluh raja binatang besar mendengar ini, seluruh tubuh mereka tiba-tiba mengecil karena amarah yang mengerikan. Sebagai penguasa daerah terlarang, keberadaan tertinggi di lautan bintang, berani mengatakan bahwa mereka adalah reptil kecil. Benar-benar tahu cara hidup dan mati. Ledakan. Dengan gerakan sepuluh raja binatang teratas, mereka menyapu ke arah laut bagian atas bagaikan kilat. Mati saja kau. Pada akhirnya, raja membunuh kalian semua. Monyet iblis bertelinga enam itu tersenyum dan menghilang dengan tenang. Maritim. Orang gila itu menatap lautan yang bergelombang, aura pembunuhnya membakar tubuhnya seperti api. Wow. Bersamaan dengan ombak besar, kaisar binatang berkepala sepuluh itu bergegas keluar dari laut, setiap baris di satu sisi, mengelilingi Qin Fei dengan sekelompok orang di tengah. Kekuatan yang dahsyat dan mengerikan itu pun menyerbu sekelompok orang. Biarkan sekelompok orang hampir tercekik. Sepuluh raja binatang teratas, masing-masing tingginya puluhan ribu kaki, bagaikan gunung yang mengjulang tinggi, tanpa perlawanan, mereka memberi orang rasa penindasan yang tak tertandingi. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, tidak mengherankan jika belum ada seorang pun yang menginjakan kaki di ibu kota binatang buas itu. Kalau tidak ada orang gila, mereka pun tidak ada pilihan lain selain berhenti. Tentu saja, saya tidak berani datang ke ibu kota binatang itu untuk menemukan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Pada saat ini, tubuh Mosyaoke juga telah dibentuk kembali, hidup dan sehat. Dia melangkah ke samping orang gila itu, menghentikan orang gila yang hendak melepaskan pedang segala kejahatan, lalu menatap ke arah sepuluh raja binatang buas teratas. Kalian orang-orang tua, tidak perlu ada pertempuran sebesar ini. Kamu malu untuk mengatakannya. Kamu pergi ke sekelompok manusia. Dan masih menjadi orang luar. Sebagai raja kerangka pulau bintang tujuh, apakah kamu tidak takut malu? Kaisar naga mendengus dingin. Malu. Mosyaoke bergumam dan menggelengkan kepalanya, kamu bukan roh pendendam, dan kamu tidak mengerti apa yang dibutuhkan oleh roh pendendam kita. Apa yang kamu inginkan? Berhentilah bicara omong kosong. Saat kau datang ke ibu kota binatang buas, kau seharusnya sadar akan kematian. Termasuk kamu, raja kerangka. Buaya jin meraung dengan keras. Ekor besar itu tiba-tiba terangkat, seperti gunung setinggi ribuan kaki, menghancurkan langit, dan menembaki sekelompok orang. Berhenti. Kami di sini hanya untuk mencari arti sebenarnya dari makna yang mendalam, dan tidak ingin marah padamu. Dan arti sebenarnya tidak ada gunanya bagimu, jadi lebih baik serahkan saja pada kami. Selama kami memberitahu makna sebenarnya dari makna yang mendalam, kami akan segera pergi, dan tidak akan pernah menimbulkan masalah apapun di ibu kota binatang buas. Mosyaoke berteriak. Saat ini, dia bukan lagi gadis kecil. Raja Kerangkalah yang memberitahu perairan selatan. Adanya alam baru. Baik nafas maupun auranya sungguh menakjubkan. Candaan. Sekalipun ada makna yang sebenarnya, mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Kalian ini apa? Jin Krocodile penuh dengan penghinaan. Giantile, tidak ada jeda. Siaoke, mengapa kau banyak bicara pada binatang-binatang ini? Jika Anda tidak memberikannya, panggil saja mereka untuk memberikannya. Kebetulan sekali, sepuluh dari mereka ada di sini, kalau tidak aku akan mencari mereka satu per satu dan menyelamatkan diri. Si gila itu tersenyum. Terdengar suara keras, dan cahaya pedang itu sepuluh ribu. Pedang segala kejahatan akhirnya lahir. Dengan masuknya kekuatan jahat, ujungnya tiba-tiba menyapu langit. Hai reptil kecil, mengertilah apa arti kekuatan sejati. Orang gila itu menatap buaya emas itu sambil tersenyum ganas. Dengan lambayan pedang segala kejahatan di tangannya. Serangkaian aura pedang segera berubah menjadi badai dan meledak ke arah ekor raksasa buaya emas. Dentang. Pedang ki bertabrakan dengan ekor raksasa itu dan menimbulkan percikan yang menyelaukan, bagaikan kembang api. Ikuti dengan saksama. Hancur. Disertai bunyi klik yang beruntun, sisik-sisik keras dan tebal pada ekor raksasa buaya emas itu pun langsung retak dan pecah. Daging dan darah berceceran keluar. Kekosongan di sini langsung berubah menjadi merah darah. Mengaum. Buaya jin menjerit kesakitan. Namun, dalam sekejap mata, seluruh ekor raksasa itu terkoyak oleh energi pedang. Bagaimana bisa? Adegan ini tidak hanya mengejutkan buaya emas, tetapi juga membuat sembilan raja binatang lainnya tercengang di tempat. Apakah begitu kuatnya? Lebih mengerikan dari keberadaan mereka di alam baru ini. Sungguh luar biasa. Sepuluh ikan sampah kecil, berani bersikap lancang pada Lao Su. Jika kau patuh serahkan arti kebenaran yang sebenarnya, maka aku bisa menyelamatkan nyawamu. Menari dengan Lao Su, itu jalan buntu. Orang gila bagaikan dewa kematian, pedang segala kejahatan keluar dari tangannya, membawa kekuatan gaib yang dapat menghancurkan dunia, dan menebas kepala buaya emas itu dengan satu pedang. Kepala buaya emas sebesar gunung. Pedang segala kejahatan yang panjangnya tiga kaki, di depan kepalanya, sekecil semut. Tetapi, pedang sekecil itu, panjangnya tiga kaki, seperti semut, telah membawa krisis besar bagi buaya emas. Bahkan jiwa pun gemetar. Jika Anda terjatuh ke jurang neraka, ketakutan akan menenggelamkannya dalam sekejap. 4.737 Ledakan. Disertai suara keras, buaya emas itu menjerit dan kepalanya meledak di tempat. Daging dan daging berterbangan di mana-mana, menjadi merah di segala arah. Tolong aku. Jiwanya yang ketakutan meminta bantuan pada sembilan raja binatang lainnya. Karena jiwa ilahi, dia juga dikuasai oleh Jianqi. Krisis kematian melanda. Sembilan kaisar binatang itu melancarkan gerakan satu demi satu, dan kekuatan mereka melonjak menuju ki pedang bagai lautan luas. Ledakan. Untuk sesaat, energi pedang dari pedang segala kejahatan dihancurkan oleh sembilan raja binatang. Apa? Orang gila itu terkejut. Qin Feiyang dan yang lainnya juga berubah warna di tempat. Bisakah sembilan raja binatang bergabung untuk menghancurkan energi pedang? Jadi bisa dikatakan. Jumlah raja binatang ini cukup untuk menandingi pedang segala kejahatan. Betapapun kuatnya dirimu, kamu harus menyerah saat datang ke ibu kota binatang kami. Niat membunuh melonjak di mata sembilan raja binatang. Jiwa sisa buaya emas itu segera mundur jauh, matanya penuh dengan kebencian. Ledakan. Yang mengerikan, ganas, dan perkasa mengepul keluar. Kekuatan sembilan raja binatang berubah menjadi badai, membunuh sekelompok orang dari segala arah. Inilah sembilan pusat kekuatan di dunia baru. Pertama, orang gila bisa dihancurkan. Dua, jika Anda bekerja keras, mereka juga bisa dikalahkan. Tetapi jumlah sembilan sudah cukup untuk menimbulkan bahaya yang fatal baginya. Jumlah mereka terlalu banyak. Jika Anda menguraikannya satu per satu, itu sangat sederhana. Tetapi bekerja bersama-sama sedikit merepotkan. Wajah Luji Ajin tampak serius. Saya selalu merasa ada masalah. Sepuluh raja binatang buas teratas tampaknya telah mengetahui bahwa mereka telah kembali ke ibu kota binatang buas. Tentu. Mengenai hal ini, tidak mengherankan jika sepuluh raja binatang teratas mengetahuinya. Karena seluruh wilayah Laut Utara berada di bawah kekuasaan mereka, binatang buas di bawah pasti akan memberi tahu mereka. Tetapi menyergap mereka di sini terlebih dahulu adalah hal yang agak tidak biasa. Karena tujuan kedatangan mereka ke perairan utara, pasti mustahil untuk mengetahui sepuluh raja binatang teratas terlebih dahulu. Mungkinkah? Seseorang memberi tahu mereka. Jika ya, siapakah orang ini? Tunggu. Monyet Iblis bertelinga enam. Mata Luji Ajin bergetar, dan transmisi suara berkata, hati-hati dengan Monyet Iblis bertelinga enam. Monyet Iblis bertelinga enam. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Ya. Monyet mati ini pasti bersembunyi di dekat sini. Mata Luji Ajin berkedip. Anak nakal, aku harus menghancurkannya. Orang gila itu sangat marah. Pedang segala kejahatan menebas dengan ganas ke arah sembilan badai. Hem. Sembilan kaisar binatang mendengus dingin. Sembilan badai tersebut dengan cepat bertemu, membentuk badai yang lebih besar dan lebih mengerikan. Ledakan. Dalam sekejap. Keduanya bertabrakan. Pedang segala kejahatan retak di tempat, dan ada lapisan jaring laba-laba di pedang itu. Haha. Seberapa kuatnya? Menghadapi sembilan raja binatang, bukan hanya dihancurkan dan dipukuli. Monyet iblis bertelinga enam yang bersembunyi dalam kegelapan itu mencibir berulang kali. Satu tidak cukup, dua saja. Jika dua tidak cukup, tiga sudah cukup. Tiga tidak cukup, empat. Lihat apakah kamu, pedang segala kejahatan, benar-benar bisa melawan langit. Saudara laki-laki. Kin Feyang berseru. Aku tahu. Orang gila itu menatap ke arah sembilan raja binatang buas, dan berkata sambil tersenyum, inilah yang kau paksakan padaku. Bagaimana kalau memaksamu? Bisakah kamu membalikkan langit? Tatapan mata sembilan raja binatang itu penuh dengan penghinaan. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka semua rentan terhadap kekuatan besar di sembilan wilayah baru mereka. Haha. Nada bicaramu tidak kecil, aku harap kamu bisa terus bersikap sombong seperti ini setelah beberapa saat. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Kekuatan jahat tiba-tiba menjauh dari tubuh, menuju pedang segala kejahatan. Dengan sejumlah besar kekuatan jahat yang mengalir ke pedang segala kejahatan, retakan di atasnya pun segera mulai diperbaiki. Bukan hanya retakannya saja yang diperbaiki, namun nafas pedang segala kejahatan pun membumbung tinggi. Apa? Itu bisa menjadi lebih kuat? Sembilan raja binatang terkejut. Monyet iblis bertelinga enam yang bersembunyi dalam kegelapan juga sangat terkejut. Dia berpikir. Pedang segala kejahatan saat ini sudah dalam bentuk terkuatnya. Tetapi saya tidak menyangka dia benar-benar bisa menjadi lebih kuat. Benar-benar pria yang tangguh. Seperti tersirat dalam namanya, ini adalah orang gila. Kalian semua membuatku putus asa, gemetar, menyesal. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Kekuatan kejahatan menyerbu ke dalam pedang segala kejahatan dan ujungnya menjadi semakin menakutkan. Air di wilayah laut ini menghilang. Itu benar. Menghilang. Itu seperti menguap dari dunia. Langit, kehampaan, apalagi. Pedangki menyapu semua arah, menyebar ratusan juta mil jauhnya, dan semuanya berubah menjadi kekacauan. Bahkan ibu kota binatang buas pun runtuh. Mengapa bisa begitu kuat? Mungkinkah selama ada kekuatan jahat, daya mematikan pedangnya terhadap segala kejahatan akan meroket tanpa henti. Monyet iblis bertelinga enam itu menjadi bingung. Tiba-tiba, ada kilatan pembunuh di matanya. Orang-orang ini bahkan tidak tahu bahwa dia juga datang ke ibu kota binatang buas. Oleh karena itu, selama serangannya tidak terduga, orang-orang ini dapat dibunuh secara tiba-tiba. Belum lagi semua orang, selama orang gila itu bisa dibunuh terlebih dahulu, pada dasarnya tidak ada ketegangan. Mos Yaoke sendiri tidak mungkin bisa menjadi lawan dari sembilan raja binatang. Disinilah akhir pikiranku. Monyet iblis bertelinga enam itu bangkit dengan semburan api kemasan. Transfer waktu, buka. Dengan minuman yang tinggal sedikit, dia langsung menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, di atas langit, pedang orang gila segala kejahatan hampir meredam badai sembilan raja binatang. Tepi tajam yang mengerikan itu membuat hati sembilan raja binatang juga dipenuhi kepanikan. Jika tren ini terus berlanjut, sampai sejauh mana kekuatan pedang segala kejahatan akan meningkat. Mungkinkah? Sembilan raja binatang agung mereka bersatu, bukankah mereka lebih rendah dari manusia ini? Hah? Tapi pada saat ini, Qin Fei yang tiba-tiba muncul di belakang sekelompok orang. Orang ini persisnya monyet iblis bertelinga enam. Niat membunuh yang kuat terpancar di matanya, mengabaikan Qin Fei yang dan yang lainnya, dan menghantam kepala orang gila itu dengan pukulan. Pada saat ini, yang ada di matanya hanyalah orang gila. Karena hanya dengan membunuh seorang gila, dia dan sembilan raja binatang dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dan di matanya sudah ada senyum kejam. Karena orang-orang ini, mustahil untuk berpikir bahwa dia akan tiba-tiba keluar dan menyerang. Namun, tepat ketika dia merasa percaya diri dan mengira dia bisa meledakan kepalanya dengan pukulan, Mosyaoke yang tadinya tidak bergerak, tiba-tiba berbaring di belakang orang gila itu, tangan kecilnya tiba-tiba terangkat, dan tinjunya bertemu dengan tinju monyet iblis bertelinga enam. Satu besar dan satu kecil, dua kepalan tangan bertemu. Terdengar suara ledakan keras, dan keduanya terlempar keluar pada saat yang bersamaan. Dampak kekuatan itu membuat lengan mereka mati rasa. Mosyaoke. Namun, si monyet bertelinga liu yang peduli dengan hal-hal ini langsung melotot ke arah Mosyaoke. Melihat dia akan berhasil, dia malah dihalangi oleh Mosyaoke. Apakah menurutmu kami tidak tahu kau ada di sini? Apakah kau pikir serangan diam-diammu benar-benar bisa berhasil? Tidakkah kau sadari bahwa saat kau hendak menyerang kami, kami bahkan tidak melihatnya? Qin Fei yang mencibir. Kamu tahu. Monyet iblis bertelinga enam itu tampak kaku. Bagaimana orang-orang ini tahu? Dia datang ke perairan utara untuk menemukan sepuluh raja binatang teratas, tanpa memberitahu siapapun sebelumnya. Bahkan adik laki-lakinya yang ada di bawahnya pun tidak tahu. Kamu juga memandang rendah kami. Anda dapat memikirkan trik ini dengan sedikit berpikir. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya dan mencibir. Monyet iblis bertelinga enam itu tiba-tiba menjadi marah dan menatap ke arah sembilan raja binatang buas, lalu berteriak, bergandengan tangan, pastikan untuk membunuh mereka, atau kita semua akan mati di tangan mereka. Ledakan. Saat suara itu jatuh, kekuatan tak kasat mata melonjak keluar dan bergabung menjadi badai sembilan raja binatang. Wah. Gemuruh. Tingkat mematikan dari badai itu tiba-tiba meroket. Pedang segala kejahatan juga telah mulai dilawan. Empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan. Menarik, sangat menarik. Sepuluh raja binatang teratas, tidak, ditambah monyet kecil ini, mereka adalah sebelas raja binatang. Dewasa ini. Lao Su ingin kamu mengingat nama Lao Su di seluruh lautan bintang. Sejak saat itu, bila aku menyebut nama Lao Su, aku merasa takut. Orang gila bukan saja tidak takut, sebaliknya dia menjadi makin sombong. Kekuatan jahat menyerbu tanpa kendali. Kekuatan pedang segala kejahatan bangkit lagi dan lagi, dan segera meredam badai itu lagi. Monster macam apa dia? Jiwa sisa buaya emas yang mundur ke samping sangat terkejut saat menyaksikan pemandangan ini. Para ahli dari sepuluh alam baru bergabung, dan mereka sebenarnya tidak mampu menekan orang ini. Sebaliknya, mereka malah ditekan. Hal yang paling luar biasa adalah. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak kekuatan jahat dalam tubuhnya. Rasanya seperti tak berujung. Apa yang sedang kamu lihat? Tiba-tiba, terdengar suara tawa di belakang jin buaya. Mo Xiaoke. Buaya emas tampak kaku, menoleh perlahan, dan melihat Mo Xiaoke. Dia tidak tahu kapan dia datang di belakangnya. Melihat senyum di wajah Mo Xiaoke, jin Krocodile tidak bisa menahan rasa gembiranya, dan dengan cepat berteriak, Mo Xiaoke, bagaimanapun juga, kita adalah teman lama. Namun sebelum dia selesai berbicara, Mo Xiaoke menamparnya. Buaya emas itu menjerit, dan sebagian besar jiwa yang tersisa musnah. Mo Xiaoke, jangan terlalu banyak menipu orang lain. Buaya emas itu menggeram. Kepanikan yang ekstrim. Mo Xiaoke juga berada di level yang sama dengannya. Dan sekarang, dia terluka parah. Mo Xiaoke, dengan bantuan mata kehidupan, telah kembali ke masa kejayaannya. Bagaimana mungkin dia adalah lawan Mo Xiaoke? Dia ingin melarikan diri. Tetapi saat berikutnya, Mo Xiaoke menghancurkan pikirannya. Aku melihat Mo Xiaoke melangkah maju, meraih sisa jiwa buaya emas, dan tersenyum, jika kamu berani melawan, aku akan membunuhmu secara langsung. Untuk sesaat, Jin buaya jujur dan menggigil. Kemudian, Mo Xiaoke kembali ke punggung serigala bermata putih dan menatapkin veyang dan yang lainnya, lalu berkata, bagaimana? Aku masih harus melakukannya. Semua orang saling tersenyum dan mengacungkan jempol tanpa ragu. Orang gila itu melihat monyet iblis bertelinga enam dan sembilan raja binatang, dan berkata sambil tersenyum, ini tidak baik. Sepuluh raja binatang bersama-sama tidak dapat menghentikan pedang segala kejahatan Laosu. Apakah kamu terlalu boros? Mendengar ini, monyet iblis bertelinga enam dan sembilan raja binatang menjadi sangat marah. Serahkan semuanya pada Laosu. Orang gila itu tertawa. Ketajaman pedang semua kejahatan telah melampaui monyet iblis bertelinga enam dan sembilan raja binatang. Dengan ledakan keras, badai itu pun musnah di tempat. Ikuti dengan saksama. Pedang segala kejahatan menebas monyet iblis bertelinga enam dan sembilan raja binatang. Tepi yang mengerikan itu berguling menjauh, dan gelombang keputus asaan muncul dalam hati mereka. Jika kau tak bermain lagi, raja sudah pergi. Dengan mendengus dingin, monyet iblis bertelinga enam itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Ternyata dia orang yang sulit. Dia ingin melarikan diri, dan hampir tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Bajingan. Namun ketika menyaksikan kejadian ini, sembilan raja binatang semuanya memarahi. Itu terlalu tidak adil. Sebenarnya melarikan diri sendiri. Dengan tambahan monyet iblis bertelinga enam, mereka bukanlah lawan dari orang gila ini, apalagi monyet iblis bertelinga enam itu kini melarikan diri. Untuk sementara waktu, mereka putus asa. Tunggu. Tidakkah Anda hanya menginginkan makna sebenarnya dari makna yang mendalam? Kami memberikannya kepada Anda. Sang penguasa naga tiba-tiba berbicara. Tidak perlu. Membunuhmu, makna mendalam itu masih milik kita. Si gila itu tersenyum. Candaan. Jika kau membunuh kami, kau tidak akan pernah mendapatkan arti sebenarnya dari makna yang mendalam. Karena makna sejati dari makna yang mendalam terletak pada diri kita sendiri. Jika kau motot membunuh kami, kami akan bakar batu giok dan batu itu beserta makna dan kebenarannya. Raksasa lainnya meraung. Apa? Orang gila itu terkejut dan segera mencabut pedang segala kejahatan. Sembilan kaisar binatang besar menghela nafas lega. Kematian ini sungguh mengerikan. Dulu kami tidak tahu, tapi sekarang kami mengerti, kami semua dimanfaatkan oleh monyet yang mati. Karena ketika dia pertama kali datang kepada kita, dia dengan sengaja menyembunyikan situasi pedang segala kejahatan. Selama kita berdamai dan memberi tahu kami bagaimana kami dapat memahami makna mendalam dari hukum, kami akan memegang delapan kebenaran makna mendalam itu di tangan kalian semua. Kata kaisar naga dengan sungguh-sungguh. Anda memiliki delapan makna sebenarnya. Orang gila itu terkejut. Lebih dari pulau Kiksing dan pulau peninggalan kuno. Kanan. Arti sebenarnya dari tiga hukum terkuat, dan arti sebenarnya dari lima hukum umum. Kaisar naga mengangguk. Katakan lebih awal. Sudah kubilang tadi, kenapa kita ribut-ribut begini. Si gila itu tersenyum. Arti sebenarnya dari tiga hukum terkuat benar-benar melampaui harapan mereka. Jumlah yang mereka harapkan paling banyak dua. Mungkin hanya ada satu. Tetapi tidak pernah terpikir bahwa ada tiga cara. Kata Long Soverein, kalau begitu lepaskan buaya tua itu dulu. Orang gila itu langsung menatap Mo Xiao Ke dan berkata dengan marah, Xiao Ke, bagaimana kamu bisa begitu kasar kepada orang lain, cepat lepaskan saja. Mo Xiao Ke memutar matanya. Saya sangat malu untuk mengatakan bahwa dia yang membunuh orang paling bahagia sebelumnya. Dengan tangan yang longgar, sisa jiwa buaya emas segera berlari ke sembilan raja binatang. Matanya penuh ketakutan. Benar-benar lolos dari kematian. Pedang segala kejahatan. Kaisar Naga menatap pedang segala kejahatan dengan ketakutan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Bagaimana jika aku menyingkirkan pedang segala kejahatan dan engkau kembali menghadap kami? Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Baiklah. Kaisar Naga mendesah. Pedang segala kejahatan ini adalah bilah tajam yang tergantung di atas kepala mereka, dan dapat membunuh mereka kapan saja. Berikan kami makna sebenarnya dari makna yang mendalam terlebih dahulu. Mari kita bahas pelan-pelan, dan bantu kamu memahami hal-hal mendalam dari hukum. Kata orang gila. Tidak. Sembilan raja binatang menggelengkan kepala. Mereka juga khawatir. Kalau orang-orang ini kamu berikan makna yang sebenarnya, makna yang dalam, bagaimana kalau kamu arahkan wajahmu ke mereka? Jangan khawatir. Kita selalu mengatakan satu hal itu sama. Di samping itu, makna mendalam ini digunakan untuk membeli nyawa Anda. Adapun membantu Anda memahami makna mendalam dari hukum, itu hanya omong-omong. Jika kebersi keras pergi bersama kami, maka lausu akan mengirimmu ke neraka dengan kebenaran mendalam. Yang penting, mari kita cari tempat lain. Si gila itu tersenyum. Murid sembilan raja binatang itu mengerut. Berikan pada mereka. Kata jiwa sisa buaya emas. Kalau orang-orang itu memang hatinya sudah haus darah, apapun arti kebenarannya, maka mereka tidak akan ada harapan lagi. Hai. Sembilan kaisar binatang saling berpandangan dan mendesah tak berdaya. Di antara mereka, delapan kaisar binatang buas melambaikan cakar mereka, dan bugusan api muncul, dan aura mengerikan menyelimuti kehampaan. Arti sebenarnya dari hukum cahaya, arti sebenarnya dari hukum kegelapan, arti sebenarnya dari hukum guntur, arti sebenarnya dari hukum pembunuhan, arti sebenarnya dari hukum angin. Dan juga, arti sebenarnya dari hukum sebab akibat, arti sebenarnya dari hukum waktu. Dan yang terakhir adalah arti sebenarnya dari hukum cahaya dan kegelapan. Sekelompok orang sangat terkejut dan senang. Benar saja, ada tiga hukum terkuat dan lima hukum umum. Kecil. Orang gila itu segera menatap Mo Xiaoke. Mo Xiaoke menyempitkan mulutnya, mengambil kekuatan sumber asli, dan menyegel delapan kebenaran makna mendalam, satu persatu. Karena, jika tidak disegel, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat menahan nafas delapan kebenaran mendalam. Empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan. Namun, saat delapan kebenaran mendalam dao baru saja tersegel, sesosok emas tiba-tiba muncul di hadapan Mo Xiaoke. Itulah monyet iblis bertelinga enam yang telah maju mundur. Begitu monyet iblis bertelinga enam muncul, sebelum semua orang bisa bereaksi, dia menamparkan Mo Xiaoke dengan telapak tangannya. Engah. Mo Xiaoke menyemburkan darah dan terbang di tempat. Ikuti dengan saksama. Monyet iblis bertelinga enam itu meraih delapan kebenaran mendalam. Monyet mati. Qin Fei Yang dan yang lainnya kembali sadar, dan akhirnya mengeluarkan raungan marah. Orang gila itu melambaikan tangannya, lalu pedang segala kejahatan keluar dan membunuh monyet iblis bertelinga enam itu dengan gila-gilaan. Kau mencobanya. Tuanku, segera hancurkan delapan kebenaran ini. Monyet iblis bertelinga enam itu tersenyum. Dia sedang menunggu kesempatan ini. Selama makna-makna mendalam ini jatuh ke tangannya, maka orang-orang ini hanya akan menjadi tikus saja. Orang gila itu tampak kaku. Dengan gerakan pikirannya, pedang segala kejahatan berhenti di kehampaan. Datang. Apakah kamu tidak ingin membunuh raja? Apa yang membuatmu ragu sekarang? Menyaksikan kompromi orang gila itu, monyet iblis bertelinga enam segera mulai berteriak. Jahat. Itu menggelitik orang dengan kebencian. Monyet mati, raja ini mencabikmu. Mosyaoke menenangkan tubuhnya dan menatap monyet iblis bertelinga enam yang menang, matanya penuh amarah. Benar-benar berani menyerangnya. Itu tidak bisa dimaafkan. Mosyaoke, tenanglah, arti sebenarnya dari makna yang mendalam ada di tangan raja. Monyet iblis bertelinga liu berteriak dengan gelisah. Jangan khawatir karena Mosyao masih gadis kecil. Sebaliknya. Dia adalah orang yang paling berbahaya. Karena sekali saja dia kesal, dia tidak akan peduli lagi. Sekalipun delapan kebenaran ada di tangannya, Mosyaoke tidak akan memperdulikannya. Raja Guanben. Mosyaoke melangkah maju, dengan kekuatan mengerikan mengalir keluar, selangkah demi selangkah menuju monyet iblis bertelinga enam. Gadis yang gila. Monyet iblis bertelinga enam itu mengumpat dengan marah dan bersiap melarikan diri. Siaoke. Orang gila itu memanggil Mosyaoke dan menenangkannya, tenanglah, jangan biarkan dia merusak suasana hatimu. Mosyaoke mengernyitkan alisnya dan berhenti di kehampaan. Setelah melihat ini, monyet iblis bertelinga enam itu menghela nafas lega. Usulkan persyaratan Anda. Jangan katakan apapun yang dapat membunuh kami, itu tidak realistis. Betapapun berharganya makna sejati, itu tidak akan pernah seberharga kehidupan. Orang gila itu menatap monyet iblis bertelinga enam dan mendengus dingin. Sekalipun Anda telah kehilangan nyawa, apa yang masih perlu Anda lakukan? Monyet iblis bertelinga liu melirik ke arah sekelompok orang, dengan senyum kemenangan di matanya, dan berkata, Pertama-tama, kamu menamparkan dirimu sendiri pada satu orang terlebih dahulu. Mustahil. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dengan datar. Menamparkan diri sendiri. Apa yang lebih memalukan dari ini? Aku lebih baik tidak memiliki makna yang sebenarnya ini, atau menaruh harga diriku di hadapan monyet iblis bertelinga enam dan membiarkannya menginjak-injaknya. Monyet iblis bertelinga enam mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Sepertinya kamu benar-benar tidak peduli dengan arti sebenarnya dari makna yang mendalam ini. Sekelompok orang acu tak acu dan tidak berbicara, hanya menatap monyet iblis bertelinga enam. Untuk sementara waktu, Monyet iblis bertelinga liu merasa sedikit gelisah di dalam hatinya. Rasanya orang-orang di hadapanku ini bagaikan binatang buas. Baiklah. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, Kurangi kesulitannya sedikit, lalu berlutut dan minta maaf kepada raja. Kamu ingin mati. Sekelompok orang tiba-tiba menjadi pembunuh. Ini benar-benar keterlaluan, dan mereka hampir mengendarai kepala mereka sendiri hingga menjadi liar. Cuma bercanda. Jangan menganggapnya serius. Sebenarnya sangat mudah. Minta maaf kepada raja dan akui saja kesalahanmu. Monyet iblis bertelinga enam itu tertawa. Bagus. Saya minta maaf padamu. Maaf. Orang gila itu mengatakan setiap katanya. Begini caranya kamu meminta maaf. Masih aku. Raja tetaplah kakekmu. Monyet iblis bertelinga enam itu mencibir. Baris. Saya minta maaf padamu. Maaf. Ayo kita lakukan. Orang gila itu menahan amarahnya. Dengan senjata mengerikan seperti pedang segala kejahatan, apakah masih begitu dirugikan? Sungguh tidak mengenakan. Oke, oke. Kalau begitu, kamu akan membantu raja untuk mendobrak batasan aturan, sehingga raja dapat memahami makna hukum yang mendalam di masa depan. Kata monyet iblis bertelinga liu. Mendengar ini, sepuluh raja binatang buas kaisar naga tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Kinfei yang dan yang lainnya, dengan antisipasi di mata mereka. Orang gila itu mengerutkan kening dan mencibir, kamu ingin kami membantumu, apakah kamu masih melakukan ini kepada kami? Raja, pada dasarnya, tidak mengambil jalan yang biasa, dan dia tidak menerimanya. Monyet iblis bertelinga enam itu tersenyum bangga. Baris. Kami membantu Anda. Tetapi kami harus mempelajari masalah ini, karena kami tidak yakin. Kata orang gila. Faktanya, hal itu mustahil dilakukan. Karena ini adalah batasan aturan dari alam rahasia. Bahkan monyet iblis bertelinga enam sendiri, sebagai pusat kekuatan di alam baru, tidak dapat melanggar aturan dan batasan, apalagi melanggarnya. Tidak yakin. Monyet iblis bertelinga enam itu tertegun dan mengerutkan kening, lalu bagaimana kamu membantu Mosyaoke menyingkirkan tubuh roh pendendam itu? Karena dia adalah roh yang pendendam. Kami punya cara khusus untuk menangani tubuh roh yang penuh dendam, dan kamu adalah makhluk nyata dan itu sama sekali tidak berguna bagimu. Mengapa kamu tidak mati saja dulu, dan ketika roh pendendam itu lahir, kami akan menolongmu lagi? Orang gila itu tertawa bercanda. Apakah kamu bercanda? Monyet iblis bertelinga enam itu sangat marah. Benar-benar menyuruhnya mati dulu. Bagaimana seseorang bisa begitu membantu? Arti sebenarnya dari makna yang mendalam ada di tangan Anda, beraninya kami membodohi Anda. Saya mengatakan kebenaran. Selama kamu bisa menjadi roh pendendam, atau mayat hidup, kami bisa membantumu. Orang gila itu tertawa. Anda menantang kesabaran raja. Mata monyet iblis bertelinga liu tampak suram. Bisa menolong hantu dan mayat hidup, tapi tidak bisa menolongnya. Siapa yang main-main? Mungkin, saya benar-benar dapat membantu Anda. Kinfei yang tiba-tiba berbicara. Iya. Monyet iblis bertelinga enam dan sepuluh raja binatang besar memandang Kinfei yang satu demi satu. Orang gila itu dan yang lainnya pun menoleh ke arahnya dengan curiga. Orang-orang ini bukan mayat hidup dan hantu, bagaimana Anda bisa membantu mereka? Kinfei yang menatap monyet iblis bertelinga enam dan berkata sambil tersenyum, kamu beri aku empat makna sebenarnya dulu, dan aku akan mempelajarinya. Mimpi. Monyet iblis bertelinga enam itu mendengus dingin. Apa yang kamu takutkan? Berikan kami empat, dan masih ada empat lagi di tanganmu, kami masih harus melempar tikus. Kinfei yang tersenyum tipis. Mendengar hal ini, monyet iblis bertelinga enam tampak terkejut, seolah-olah hal itu masuk akal. Namun masih ragu-ragu. Jangan main trik lagi, kan? Misalnya. Minimalkan kerugian. Ketika dia menyerahkan empat kebenaran-kebenaran, bagi orang-orang ini, bahkan jika mereka memalingkan wajah, mereka hanya akan kehilangan keempatnya. Lebih baik daripada kehilangan semua delapan kebenaran. Arti sebenarnya dari makna mendalam, bagi kami, bukanlah segalanya, di sini sudah berlalu, kami punya hal besar yang harus dicari di tempat lain. Tapi kamu. Begitu kau meninggalkan kami, kau tidak akan pernah mempunyai kesempatan. Pikirkan sendiri. Kinfei yang tersenyum. Monyet kecil. Kamu berikan pada mereka. Tidak semuanya, hanya setengahnya. Kenapa kamu ragu-ragu? Sepuluh raja binatang teratas tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesaknya. Dalam hati mereka juga sangat bersemangat. 4740. Apakah kamu bodoh? Jika orang ini benar-benar dapat membantu kita, maka kita sendiri akan membutuhkan makna-makna mendalam ini. Sekarang kamu telah memberikan semuanya, kemana kamu akan mencarinya di masa depan. Monyet iblis bertelinga enam itu memarahi dalam hati. Itu benar-benar sekumpulan otak babi. Tidak tahu harus bertanya apa. Sepuluh raja binatang teratas terkejut. Memang benar begitu. Jika orang ini sungguh-sungguh dapat membantu mereka mendobrak batasan-batasan tersebut, sehingga mereka dapat memahami prinsip-prinsip dan maknanya di masa mendatang, maka secara alami mereka akan membutuhkan makna sebenarnya dari prinsip-prinsip tersebut di masa mendatang. Jadi rencana raja ini adalah berbohong kepada mereka terlebih dahulu dan membantu kita melanggar batasan. Setelah kami berhasil, kami akan bergabung untuk menghancurkan mereka. Mereka pernah ke Pulau Tujuh Bintang dan Pulau Peninggalan Kuno, dan pasti ada banyak makna yang sebenarnya di sana. Monyet iblis bertelinga enam mengirimkan suara. Matanya penuh dengan niat membunuh. Kesepuluh raja binatang itu saling berpandangan. Ide bagus. Lakukan saja. Berikan mereka empat kebenaran-kebenaran mendalam terlebih dahulu, dan hiburlah mereka. Sekelompok binatang buas saling beradu. Hati-hati. Mereka sedang berdiskusi tentang cara menghitung kita. Transmisi suara Longkin. Hitung kami. Sekelompok orang terkejut, menoleh untuk melihat Longkin, dan menemukan bahwa mata Longkin dipenuhi dengan sinar cahaya yang tidak mudah dideteksi, dan mereka segera mengerti. Bagaimana mereka akan menghitung kita? Orang gila itu bertanya dalam hati. Longkin hanya memberi tahu sekelompok orang tentang rencana yang sedang didengarnya. Tentu saja, itu bukan lampu yang hemat bahan bakar. Orang gila itu mencibir diam-diam. Mata Kinfei yang sedikit berbinar, dan dia tersenyum diam-diam, itu tidak sebaik yang akan kita lakukan. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Orang gila itu penasaran. Ada jalan. Tapi pertama-tama, aku harus memastikan, saat melintasi Ertian Dan, apakah mereka berguna pada akhirnya. Transmisi suara Kinfei yang menyeberangi Ertian Dan. Semua orang terkejut. Obat apa ini? Tunggu. Apakah yang Anda maksud adalah pil untuk mematahkan kutukan dengan membantu istri saya? Dong Tianchen terkejut. Tentu. Bai Long dikutuk dan disegel sebagai ular piton salju. Raja Pil Kaila yang memurnikan pil abadi dan memberikannya kepada naga putih, dan akhirnya berhasil mematahkan kutukan dan memulihkan tubuh naga putih. Dan, kutukan yang tidak bisa dipraktikan Yuanbo juga dipatahkan oleh duer Tian Dan. Jadi, Kinfei yang berpikir untuk melewati Ertian Dan. Ya, Kinfei yang mengangguk. Namun penyeberangan Ertian Dan ini mematahkan kutukan. Monyet iblis bertelinga enam dan sepuluh raja binatang teratas semuanya dibatasi oleh aturan. Untuk membantu mereka, kita harus melanggar aturan. Dong Zheng yang curiga. Bagaimana jika peraturan di sini adalah kutukan? Transmisi suara Kinfei yang. Ini. Pada saat ini, Dong Zheng yang tidak tahu bagaimana cara menilai. Entah berguna atau tidak, cobalah dulu. Kinfei yang berkata dalam hati. Kanan. Bagaimana jika itu berguna? Serigala bermata putih itu mengangguk. Asalkan bermanfaat, chip di tangan mereka makin besar. Pada saat ini, Monyet iblis bertelinga liu memandang Kinfei yang dan yang lainnya, lalu mengangguk dan berkata, Baiklah, Baginda berjanji kepada kalian bahwa aku akan memberikan kalian empat makna sebenarnya terlebih dahulu. Bicarakan tentang hal itu. Dengan lambayan tangannya, makna sebenarnya dari empat hukum umum bergegas ke Kinfei yang dan yang lainnya. Itu sungguh licik. Bahkan makna sebenarnya dari hukum yang paling kuat pun tidak diberikan kepada kita. Longkin mendengus dingin. Iya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kinfei yang tersenyum tipis. Namun saat dia hendak menyingkirkan empat kebenaran mendalam ini, Dong Yuexian melangkah maju dan menyambar empat kebenaran mendalam itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kinfei yang dan yang lainnya mengangkat alis mereka. Inilah yang kamu janjikan kepada Dong Tianchen untuk memberi kami arti sebenarnya dari empat hukum umum. Kata Dong Yuexian. Yuexian. Dia berjanji pada kita, tapi dia tidak bilang untuk memberikannya sekarang. Dong Tianchen berbisik. Pokoknya saya setuju, itu harus dihormati. Kami menginginkan empat makna mendalam ini. Dong Yuexian mendengus dingin. Wanita ini. Orang gila yang kesal itu berkilat membunuh di matanya. Kinfei yang menghentikan orang gila itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, terserah dia mau apa. Bagaimana bisa santai? Berikan padanya sekarang. Jadi, saat dia menghadapi bahaya, dia pasti akan berdiri, karena dia sudah mendapatkan arti sebenarnya dari makna yang mendalam. Transmisi suara orang gila. Hah. Kinfei yang terkejut, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saudaraku, apa yang kamu harapkan dari mereka untuk membantu kita sekarang? Jangan membuat kita mendapat masalah. Orang gila itu terkejut, lalu menganggup dan berkata, itu saja. Pada awalnya, Dong Yuexian sedikit lebih baik. Apapun situasi yang dihadapi, saya akan berusaha sekuat tenaga. Namun di masa depan, satu hari lebih buruk dari satu hari. Jangan bicara tentang membantu, tapi buatlah masalah bagi mereka. Kinfei yang menoleh untuk melihat Dong Yuexian, dan berkata dengan acuh tak acuh, kata-kata buruk ada di depan, empat makna sebenarnya, kamu telah mengambilnya. Jika kamu menggunakan rencana dan trik apapun untuk merebut kami, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu. Dong Yuexian mengabaikannya. Jangan katakan itu. Jika tidak ada arti sebenarnya dari hukum terkuat, tetapi arti sebenarnya dari empat hukum umum, terutama di tangan, juga merupakan hal yang sangat menarik. Bagaimana kalau kita cari pulau, duduk, dan belajar perlahan? Kinfei yang menatap monyet iblis bertelinga enam dan sepuluh raja binatang teratas, dan berkata sambil tersenyum ringan. Ibu kota binatang buas telah tenggelam. Tapi itu tidak masalah. Karena ibu kota binatang buas pada dasarnya berbeda dari pulau Kiksing dan pulau peninggalan kuno. Pulau Kiksing adalah tujuh pulau yang terjebak badai. Sisa-sisa kuno pulau ini juga diselimuti kekuatan misterius. Namun, ibu kota binatang buas itu sebenarnya adalah pulau yang sangat biasa. Karena keberadaan sepuluh raja binatang buas teratas, ibu kota binatang buas itu telah menjadi tempat terlarang di perairan utara. Pendeknya, sepuluh raja binatang teratas adalah akar dari tanah terlarang. Selama sepuluh raja binatang buas teratas masih hidup di dunia, ibu kota binatang buas akan selalu ada. Satu kalimat. Di mana sepuluh raja binatang buas teratas, di mana ibu kota binatang buas. Baris. Tapi itu saja, jangan main trik. Monyet iblis bertelinga enam itu mencibir dan menyingkirkan empat makna sebenarnya yang tersisa. Satu sama lain. Kinfei yang tersenyum tipis. Setelah beberapa saat, sekelompok orang menemukan sebuah pulau. Tetapi juga karena fluktuasi pertempuran sebelumnya, pulau itu menjadi terpecah-pecah. Ada banyak binatang buas di pulau itu. Pada dasarnya semuanya ada di level Beastmaster. Berhenti semuanya. Sepuluh raja binatang teratas diurutkan. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya segera meninggalkan pulau itu, lari ke laut, dan menghilang. Sekelompok orang jatuh di pulau itu. Serigala bermata putih akhirnya menemukan tubuh aslinya. Kamu, pedang segala kejahatan, juga harus disingkirkan. Kamu ambil barang ini, bagaimana kami bisa berkomunikasi denganmu dengan tenang? Monyet iblis bertelinga enam itu menatap orang gila itu dengan ketakutan. Orang gila itu tersenyum, dan pedang segala kejahatan pun lenyap. Pada saat ini, monyet iblis bertelinga enam, termasuk sepuluh raja binatang teratas, merasa benar-benar lega. Saudaraku, seberapa banyak kejahatan yang kamu miliki? Transmisi suara Qin Fei Yang. Sebelum orang gila itu memperkuat daya mematikan pedang segala kejahatan, pasti telah menguras banyak kekuatan jahat. Seharusnya dihidupkan dua kali. Orang gila itu berkata dalam hati. Konsumsi sebanyak itu. Qin Fei Yang terkejut. Ternyata itu bisa dimulai tujuh atau delapan kali. Sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak masalah. Ngomong-ngomong, ada cukup banyak kekuatan jahat di lautan bintang. Sebaliknya orang gila memiliki sikap acuh-ta'acuh. Tidak lebih, serap saja. Namun masalahnya sekarang adalah jika monyet iblis bertelinga enam dan sepuluh raja binatang teratas bergabung lagi, maka kita tidak dapat menghentikannya. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Mereka tidak tahu seberapa besar kekuatan jahat yang ada di tubuhku. Selain itu, mereka telah dikejutkan oleh kekuatan sihir pedang segala kejahatan. Dalam waktu yang singkat, saya pasti tidak akan berani melakukan kesalahan. Lagipula, bukankah mereka masih membutuhkan kita untuk membantu mereka melanggar aturan? Beri mereka keberanian, dan mereka tidak berani. Orang gila itu mencibir. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup diam-diam. Dalam situasi ini, semakin sedikit keberaniannya, semakin kuat. Dengan cara ini, itu berarti menggertak pihak lain. Katakan. Monyet iblis bertelinga liu memandang Qin Fei Yang, dan sudah sedikit tidak sabar. Hal yang sama berlaku untuk sepuluh raja binatang teratas. Jangan khawatir. Qin Fei Yang perlahan mengeluarkan meja kopi, bangku, peralatan teh, dan daun teh. Apa artinya? Monyet iblis bertelinga enam dan sepuluh raja binatang teratas menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi bingung. Membiarkan Anda datang ke sini adalah agar Anda membantu melanggar peraturan dan batasan, bukan agar Anda datang untuk berlibur. Menurutmu tempat apa ini? Jangan khawatir, Anda tidak akan terburu-buru. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, menatap orang gila dan yang lainnya, lalu tersenyum, duduklah, minumlah teh bagi yang harus minum teh, minumlah bagi yang ingin minum, dan nikmatilah langit berbintang jika tidak suka. Jangan memandang langit berbintang dengan berbahaya, tetapi langit berbintang itu nyata. Indah. Semua orang tersenyum satu sama lain dan duduk satu demi satu. Serigala bermata putih, orang gila, Li Feng, Mu Qing dan yang lainnya, tepat di depan monyet iblis bertelinga enam, mengeluarkan ramuan ajaib yang dicuri, dan meminumnya sambil mengerutu. Monyet iblis bertelinga enam ini hendak meledak marah. Itu suatu provokasi yang nyata. Sepuluh raja binatang teratas melihat ramuan ajaib yang diminum serigala bermata putih dan yang lainnya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang aneh ke arah monyet monster bertelinga enam. Mereka telah saling kenal selama bertahun-tahun, dan mereka pun mengetahui sifat monyet iblis bertelinga enam itu. Ramuan ajaib semacam ini adalah sumber kehidupan monyet yang mati ini. Biasanya, mereka pergi untuk memintanya, namun monyet-monyet yang mati itu tidak memberikannya. Tapi sekarang, kelompok orang ini ternyata punya ramuan ajaib semacam ini, yang jelas-jelas diambil dari tangan monyet yang sudah mati. Bahkan minuman suci ini pun dirampok, yang menunjukkan betapa besar penderitaan monyet mati di tangan orang-orang ini. Pantas saja, jadi ingin membunuh mereka. Pada saat yang sama. Melihat Qin Fei Yang bersiap untuk merendam batu giok untuk mengekspos Long Jing, Long Chen mengulurkan tangan dan menghentikan tangan Qin Fei Yang, hehehe tersenyum dan berkata, hari ini, mari kita minum beberapa daun bodi. Qin Fei Yang terkejut, lalu segera menyingkirkan Yulu Long Jing, dan berkata, kamu sudah mengatakannya sebelumnya. Segera. Sepoci teh nikmat sudah siap. Untuk sementara waktu. Di pulau. Aroma anggurnya tajam dan tehnya melimpah. Hei hei hei. Monyet iblis bertelinga enam itu mendesak dengan tidak sabar. Dia bahkan mengancam sekelompok orang dengan empat kebenaran mendalam. Apa yang membuat monyet gelisah? Tahukah kamu, bagaimana kita membantu Xiao kemenyingkirkan tubuh roh yang penuh dendam itu? Qin Fei Yang bertanya sambil minum teh. Tidak tahu. Monyet iblis bertelinga liu menggelengkan kepalanya dan mengikutinya dari dekat, dan dia kesal, bukankah kamu omong kosong? Raja ingin tahu, dan dia bertanya kepadamu lagi dan lagi. Pil. Qin Fei Yang berbicara. Pil. Monyet iblis bertelinga enam itu terkejut. Kesepuluh raja binatang itu saling berpandangan. Jangan membuat lelucon. Di dunia, akan ada pil obat seperti itu. Sekelompok katak di dasar sumur. Mo Xiao ke membenci. Wajah monyet iblis bertelinga liu berubah menjadi hitam, dan berkata dengan marah, mengapa kamu sombong? Sebelum kamu bertemu manusia ini, apakah kamu tahu bahwa ada pil semacam ini? Kuncinya, aku tahu sekarang, tapi kamu tidak. Kamu bilang, apakah kamu marah? Mo Xiao ke menatapnya dengan bercanda lalu meminum teh bodi yang rasanya sungguh lesat. Monyet iblis bertelinga liu memerah karena marah, bahkan rambut di wajahnya tidak dapat menghentikan cahaya merah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.